Keterlibatan badan anggaran DPR dalam perencanaan anggaran APBN dapat membuka peluang adanya oligarkis dari lembaga legislatif terhadap partai politik yang mendukungnya. Dan secara tidak langsung dapat berindikasi adanya korupsi anggaran pendapatan dan belanja negara. Demikian disampaikan oleh ahli pemohon Ari Duyana dalam sidang pengujian Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sidang tersebut dipimpin Ketua MK Agen Motar dan berlangsung di ruang sidang pleno Kamis 11 Juli 2013. Hal serupa juga disampaikan ahli pemohon lainnya, yakni Kuskredo Ambardi juga mengatakan, tidak adanya batasan kekuasaan oleh peraturan hukum terhadap keundangan badan anggaran DPR dapat menimbulkan korupsi politik. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan hukum yang cernih untuk memberikan dan mengontrol batas-batas kekuasaan badan anggaran tersebut, agar tidak terjadi lagi korupsi politik dalam perencanaan anggaran APBN. Sidang pengujian Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang MD3 akan digelar kembali pada hari Kamis 25 Juli 2013, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli dari pemohon dan pemerintah. Panjirawan, Agung Semarna, MKTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!